Oke halo semuanya kembali lagi bersama gue Greos Channel dan So di video kali ini seperti yang kalian lihat di judulnya tentunya disini gue bakal memberikan notice bahwa hey tanggal 19 April 2023 akan dirilis yang namanya game line let's get this 2 meta world my city di hari Rabu nanti Sebenarnya intinya disini tuh line let's get this ini hanya memberitahukan kepada kalian bahwa hey sudah ada nih 200 miliar 200 million players ya around the world gitu terus selanjutnya Kita akan meng-release game ini 19 April gitu ya di hari Rabu nanti gitu jadi jangan lupa untuk re-register biar nggak ketinggalan tanggal rilisnya gitu ya Karena sebenarnya udah di spill disini gitu tapi mungkin maksudnya jangan lupa biar dapat terus update-an terbaru gitu di email kalian atau yang lainnya gitu Terus ini ada gitbook dari websitenya ini ya gitbook ini buat panduan kalian kalau misalkan mau tahu lebih jauh tentang meta world my city Terus kemudian disini kita langsung aja masuk ke dalam websitenya meta world my city netmarble netmarble.com slash English terus pre-register disini tentunya jangan lupa di pre-register Kalian mau main dimana mobile atau PC untuk mobile ada Play Store ada Google Play dan juga bisa kalian scan QR code nya Jangan lupa bikin atau masukkan email address yang aktif ya biar kalian bisa mendapatkan informasi terupdate dari line let's get this nya langsung Selanjutnya disini ada hadiah atau reward nya akumulasi reward nya yaitu sekarang udah 400.000 orang yang mendaftar pre-registrasinya dan ketika sudah 1 juta atau 800.000 dan 600.000 itu kalian bisa dapat reward yang tertera di gambar ini yaitu 2 seasonal summon ticket ke satu selgi character card terus ada 1 million achievement itu dapat costume set Terus disini juga ada market pre-registration reward jadi buat kalian yang di mobile dan yang di iOS silakan kalian pre-order aja di App Store dan juga buat yang Android silakan pre-register aja di Google Play Buat yang di PC tentunya pre-register di website ini ya atau di laptop ya Nah disini selanjutnya ada meta world my city social media follow reward jadi untuk discord Twitter dan Facebook disini sudah tertera bahwa hei kalau misalnya 100.000 member di discord lu bakal dapat dosi 02 seasonal summon tickets dan kalau 100.000 follower di Twitter lu bakal dapet tiga normal summon tickets itu terus kalau di Facebook fanpage nya mendapatkan 50.000 follower maka 10.000 gold yang kalian dapatkan di sini ada shortcut shortcutnya kita bisa langsung teman-temannya tapi saya lihat berapa udah berapa nih gitu kan kalau discord nggak bisa ya ya oke ternyata bisa guys kalau discord kita lihat ya di sini discordnya udah 66.941 member ya untuk discordnya yang disimana di sini tuh targetnya itu 100.000 berarti dikit lagi harusnya yuk bisa yuk untuk Twitternya di sini kita bisa lihat oke untuk Twitternya di sini kita bisa lihat 79.000 followers Nah jadi jangan lupa kalian follower aja follow aja btw untuk akunnya bentar gua bakal follow di Twitter ya ya jadi disini targetnya kan 100.000 nah sekarang udah 79.000 yuk bisa yuk dapat normal tiket tiga yuk selanjutnya di Facebook di Facebook udah berapa nih followernya nih kita lihat dimana ya kalau follower kalau di Facebook guys nah jadi di setiap sosial media itu bakal ada informasi-informasi ya guys ya people follow this 17.366 ya yang follow itu sudah 17.000 di Facebook berarti ya dikit-dikit lagi lah eh masih banyak sih kalau Facebook nah oke jadi jangan lupa ya di shortcut atau langsung aja ambil shortcut ini klik shortcut ini terus kalian follow masing-masing sosial media yang ada di lain-lain skateris nya ya terus ada metaworld my city moving sharing event jadi ini intinya adalah kita itu mengupload sesuatu memposting sesuatu yang berhubungan dengan pre-registrasi dari lain-lain skateris 2 ini kemudian kita berpartisipasi menguploadnya itu di Facebook dan juga di Twitter lalu di tag dengan hashtagnya tuh hashtag meta world terus kalian jangan lupa tuh setelah diposting kalian screenshot tuh screenshot postingan kalian kemudian kalian masukkan screenshot postingan kalian dengan tagnya tadi atau hashtagnya tadi itu di discord bagian event channel gitu ya intinya eventnya tuh kayak gitu arahannya dan ketika kalian beruntung intinya setelah kalian upload nah tinggal tunggu aja kalian apakah kalian beruntung atau tidak ya terserah dari adminnya gimana nantinya gitu ya nah ketika kalian beruntung kalian akan berkesempatan mendapatkan 6 batteries karakter card 30 seasonal summon tiket dan 5000 diamond Nah untuk lima ribu diamond itu hanya 10 user simsional tiket itu 5 user dan batteries karakter itu 3 user berarti batteries karakter ini termasuk lumayan sulit didapetin ya harusnya kalau memang di langkah-langkah yang kayak gini dan jangan lupa untuk aku itu jangan-jangan private account tapi public account dan kalian bakal di diskualifikasi kalau misalnya kalian tidak ikutin partisi cara partisipasinya yang udah gue jelasin tadi gitu ya oke langsung aja lanjut disini eventnya join our official discord community today and participate in fun event jadi disini tuh di dalam discordnya nanti tuh akan ada banyak sekali yang namanya fun event seperti contohnya minigames minigames yang mungkin bisa menghasilkan reward juga buat akun game kalian nanti di gamenya dia silahkan jago join-join aja ya di official discordnya lain let's get rest 2 ini guys ya untuk selanjutnya disini ada yang penjelasan board game yang dimana ya monopoli gitu ya monopoli nya cuman disini dia menyusul dari desainnya tuh katanya menyesuaikan fingertips I don't know mereka menyesuaikan menjadi tips tapi dikecilin gini mungkin lebih presisi aja atau gimana yang dimana jaman sekarang HP HP layar udah lebar gitu ya enggak kecil segininya gitu tapi kita lihat aja nanti seperti apa sih kalau main di HP juga gue juga penasaran sebenarnya dari gameplaynya kayak gimana karena dari grafiknya oke banget sih ya kan yang ya enggak sih kalian setuju nggak dari gameplay itu asik banget gitu seru banget kelihatannya gitu ya selanjutnya disini ada realtime competition with players around the world ini kayak ya ya memang kita bakal menjadikan ada matchmaking realtime gitu terus untuk around the world ini gua nggak bisa yakini bahwa betul-betul semua duk seluruh dunia paling kayak sesuai server aja misalkan kita Asia ya udah yang didapet orang-orang Asia aja kayak Singapura Indonesia dan lain-lainnya kayak kita aja gitu yang di Asia gitu kan nah mungkin juga yang Eropa dan lain-lain itu beda-beda lagi tuh konteksnya tuh beda-beda server kecuali memang server mereka nih bu hebat luar biasa ya make sense kalau gitu ya kita lihat aja nanti kayak gimana gitu kan siapa tahu kita bisa ketemu sama orang Jerman gitu atau orang Filipina atau ya Filipina udah make sense tapi atau orang Portugal gitu misalkan ya kan siapa tahu gitu aja nanti yang negara-negara Eropa kita bisa ketemu gitu kan ya let's see ya karena disini konten kontennya ini lebih ke arah matchmaking ya matchmaking realtime competition gitu guys terus selanjutnya disini ada komap strategis utility yang dimana disini kita bisa mengatur posisi karakter sesuai dengan skill-nya jadi kita bisa mengkombinasikan skill-skill karakter kita guys yang dimana tentunya setiap karakter memiliki dari disini gue bisa ambil simpulan bahwa setiap karakter sudah pasti memiliki skill yang dimana mirip dengan lain-lain segitu sebelumnya yang kita tahu itu ada pendan di setiap kartu ada pendan khususnya masing-masing ada helm lah ada kejam sejam starlah apalah segala macam gitu yang punya efek-efek tertentu gitu ya Nah sama halnya dengan kartu-kartu ini bisa jadi ya mereka mengembangkan dan mengasumsikan dari ide lain-lain segitu sebelumnya yang dimana mereka menjadikan skill khusus buat karakter-karakter tertentu tapi bukan dalam konteks pendan gitu guys sedangkan di lain-lain setelah sebelumnya tuh dalam konteks pendan tapi di buat semata-mata itu adalah sebuah skill dari karakter kartu itu gitu guys ya penjelasan singkatnya soal gambaran nanti kayak gimana sih karakter komonya gitu ya ya itulah intinya guys yang dimana setiap kartu pasti udah punya skill dan bisa kita kelihatannya sini bisa kita upgrade-upgrade gitu ya entah itu bintangnya atau gimana let's see nanti seperti apa ya terus selanjutnya sini fascinating new kartu skill yes lagi-lagi udah gua jelaskan dari di awal tadi yang dimana ya kembali lagi pengembangan karakter baru dengan skill tertentu yang dimana bukan basis pendan lagi tapi benar-benar skillnya masing-masing gitu guys ya terus selanjutnya di sini ada Oke seperti biasa game-game pada umumnya mempunyai top global top globalan tapi ya kita bisa berharap lebih di sini karena lagi-lagi kalau gua misalkan ya cukup sadar diri aja nggak bakal bisa nyampe-sampai satu ini kecuali emang kalau gua hehehe anaknya Mars Zuckerberg Oke selanjutnya di sini was the metal world grow as major cities from around the world are dead jadi di sini intinya itu adalah kita bisa meng-grow atau meningkatkan kota kita sendiri ya di setiap kota masing-masing misalkan New York Paris Bangkok dan lain-lain misalnya kita mau mengembangkan kota di New York New York gitu ya udah kita beli-beli aset disitu property disitu atau mau tambahin aset di Paris silahkan ke Paris beli aset property dan lain-lain kayak gitu sih gambaran yang gua lihat ya terus selanjutnya di sini oke maps itu dibuat semata-mata seperti dunia nyata padahal bahwa sebenarnya tidak sesungguhnya bisa dijadikan hasil dunia mata eh jadi intinya kayak gini yang gua lihat di sini let's get risk 2 ini membuat kontes kontennya itu atau konteksnya itu atau konsepnya itu waduh buset banyak banget yang dimana konsepnya itu lebih ke real life things ya yang dimana ketika kita bermain nih game kayak kita seakan-akan berhalusinasi menjadi sebuah seorang investor sebuah seorang eh property apalah gitu ya yang jual-jual property segala macem yang dimana ketika kita buka map betul-betul kayak map itu real life gitu padahal semuanya game gitu ya tapi lagi-lagi tidak menutup kemungkinan karena ini gak adalah gameplay to earn yang dimana kita mainin ini game yang menghasilkan uang gitu tapi bedanya ini kita di ajak berhalusinasi real life maps intinya jadi disini mereka bilang bahwa metawars is a metaphor space design based on real life maps ya kayak gitu jadi mereka mengambil konsepnya itu dari real life maps kita gitu selanjutnya disini ada karakter seperti yang gua bilang di awal seperti yang gua bilang di map bahwa kita akan nanti memiliki aset memiliki property sama halnya di saat ini kan dimana konstruki or buildings in the city of your dream jadi seperti yang di awal kita bisa membangun di kota yang kita mau dan kita bisa membangun tempat disini kita bisa lihat ini membangun gedung kah hotel kah apakah segala macam property yang bisa menghasilkan dan tentunya dari property itu secara logika kita bisa menghasilkan menghasilkan uangnya disitu gitu perputaran atau ekosistemnya disitu menurut gua ekonominya lah intinya atau kayak misalkan mungkin dari mata uang nft-nya disitu kayak itulah gambaran simpel awamnya lah ya nah disini construct your own buildings in the city of your dream terus selanjutnya disini look look for famous landmark itu less across the city jadi yang dimana kita bisa lihat disini ada landmark nih ada Manhattan 101 World Trade Center Nah jadi ketika kita membangun gedung disini bisa jadi harganya lebih tinggi daripada yang di sana-sana gitu misalnya kayak gitu ya kayak lokasi strategis lah jadi ketika kita melihat sebuah landmark maka ya itu adalah suatu kesempatan untuk melihat virtualisasi antara kota-kota kita gitu atau mungkin antara gedung-gedung kita mungkin seperti itu ya jadi kayak betul-betul mengambil base dari pemasaran dunia nyata juga gitu jadi ketika kita ada memiliki sebuah usaha di sempat yang sangat strategis ya harganya pasti naik banget gitu Oke selanjutnya disini ada kostumisasi avatar ya high quality lagi jadi disini kita bisa lihat bahwa semua karakter itu bisa kita kostumisasikan sendiri yang dimana kalau kita ambil konsep lain-lain tersebelumnya itu berdasarkan gaya-gayanya karakter-karakter card pada umumnya kalau sekarang kita punya karakter card sendiri kita bisa mengubahnya sendiri bisa kostumai sendiri bisa kosmetik sendiri segala macamnya itu ya oke lanjut disini ada grand openingnya adalah one versus one strategic program release ya seperti biasa Monopoly custom nft characters ya seperti biasa dan ini dia sell of the first line in the matter world Manhattan jadi kita bisa menjual bangunan dan juga struktur minting release dan disini ada P1 P1 itu ada friend and chat system release yang dimana sebelumnya di lain-lain life g3 sebelumnya itu kita tidak ada namanya Francis Efren system ada chat system ada cuma tidak se-public atau tidak se-tidak seter buka mungkin dengar dari lain-lain life g3 sekarang yang dimana bisa jadi mungkin ada public chatnya war chatnya Lexi nanti seperti apa dan turnamen mode rilis dan ya tidak perlu lagi kita turnamen-turnamen lewat line chat ya sekarang sudah ada turnamen mode nya tentunya terus ada fase dua fase dua disini partnership content release ya mungkin akan ada partnership content yang bakal nanti tuh dua satu antara satu orang berpartner jadi dua orang ini bakal bertanding di dua versus dua board game atau Monopoly 2 versus 2 gitu ya sorry agak-agak belibat gua jelasinnya intinya ini kayak partnership content release ini tuh jadi kita bertemu dengan partner partner kemudian partner kita tuh kita ajak bermain monopoli dua versus dua sama orang lain ya gambarnya kayak gitu sih simpelnya terus ada ingin apa terkostumisasi chat emos dan ad ya jadi kayak beberapa avatar tadi udah jelaskan di atas di atas avatar kostumisasi seperti apa ada chatnya ada emoji nya dan lain-lain terus selanjutnya juga Oh ya di sini ada di sini select nft struktur gain interior visual entry features jadi kita bisa juga mengubah-ubah nft strukturnya dan juga interior visualnya dari mungkin aset-aset kita properti kita nantinya dan face 4 disini meter metaphor space plaza system release jadi ada Plaza kayak pasar-pasar gitulah kayak mall-mall gitulah intinya guys ya terus ada minigame ad-nya ada minigame baru ditambahkan di sini ada eksklusif flash juga di tempat-tempat eksklusif mungkin kayak poker dan lain-lain gitu ya kayak itulah ya terus di sini ada informasi sudah aja gue jelasin tadi bahwa ada metawars itu memberikan informasi di setiap sosial medianya khususnya itu discord Twitter Facebook gitu ya yang dan duit book ya lagi-lagi gitu nah jadi dari gitbuknya itu semuanya ada informasi dan seperti ini informasinya adalah tanggal 19 April nanti 2023 akan rilis line let's get risk 2 jadi stay tune terus dan jangan lupa pre-register teman-temannya sampai jumpa ini juga ini dulu video kali ini mungkin nanti kita akan bertemu lagi di gameplay line let's get tris 2 dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya gua baru coba sih sebagainya baru meluncur nih guys gua baru menerjunkan diri ke dalam review game karena gua rasa cukup menarik yang dimana gua cukup-cukup kritis dalam sebuah game ya nggak sekiris gimana amat ya seperti Aldo TLM dan lain-lain tapi ya setidaknya dari apa yang gua lihat gua bisa mendeskripsikan sesuatu gitu Oke itu aja sih pesan-pesan gue kali ini dan terima kasih udah menonton kalau misalkan ada yang kurang kalian komentar aja kalau ada yang perlu ditambahkan komentar aja lagi-lagi jangan lupa di like share comment subscribe sampai jumpa di video selanjutnya bye bye brother selamat menikmati